di on kan dulu nah kita on kan dulu oke malik kita coba ya itulah yang akan terjadi ya jika pencuri membobol kunci kita pelaksana akan menyala terus dan engine kapan pekerja Oke kita kali ini akan membuat alarm anti maling sederhana ya banyak cuma ini saklar saklar ini harganya 4000 rupiah ya darah saya itu dan kabel serta tenol dan solder ya tentunya nanti alarm anti maling ini kita akan gabungkan dengan saklar rahasia ya jadi kalau ada yang membobol motor kita pakai kunci T itu flekson akan menyala terus dan motor nggak bisa dinyalakan ini saya pikir cukup efektif ya kalau motor ditinggal lama walaupun nggak jauh tapi lama mungkin kita sedang rumah temen atau apa itu itu bisa ya cukup membantu ya membuat kita tenang Oke langsung aja kita pasang oke cari dulu letak klakson ya letak speaker klakson kalau di motor ini ya di depan biasanya itu di depan Aduh apa cocah oke nah ini udah terlihat nah ini adalah klakson ya ini ini adalah klakson dan cari kabel plusnya oke 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 cobet songket klakson ya kalau di sini di klaksonnya ada tandanya sih mudah ya kalau nggak ada ya harus coba dulu nah coba dulu mana diantara kabel ini yang plus ya plus oke kita cari dengan tester ya letangkan salah satu tester sambung ya salah satu tester ini dengan ground nah dengan ground lalu kaki yang satunya dapatkan salah satu kaki ini kaki-kaki tadi jika nyambung berarti itu adalah kaki-kaki min ya bukan kaki plus jika nyambung nah ternyata yang warna abu-abu atau hijau muda mau bagi jauh itu jelatan enggak nyambung sedangkan man warna hijau tua nah warna hijau ya warna hijau nah ternyata nyambung berarti min adalah warna hijau berarti plus jalur plus adalah warna abu-abu atau hijau muda ya abu-abu hijau muda sih ya itulah oke jika nggak punya tester kita pakai lampu ini lampu LED yang kaki min dapatkan ground ya masa yang kaki plus dapatkan salah satu ini jika kontak posisi on lalu kita coba klakson jika ini menyala berarti itu adalah jalur plus oke kita coba yang hijau dulu ya terdulu lalu kontak on nah kontak on kita klakson pencet tombol klakson ya 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 ternyata nggak nyala ya berarti ini hijau main kita coba yang plus kosa kita coba klakson nah ternyata nyala berarti itu adalah jalur plus ya aduh itu jalur plus berarti ya oke udah paham tau oke setelah ketemu jalur plus ya kita jumper yang main masukkan dulu untuk jalur plus kita gabungkan yang menuju saklar oke langsung gabungkan ya kabel yang menuju saklar tadi ah udah ini adalah kabel yang menuju saklar oke kita sambung dengan plus oke yang kedua cari plus stop kontak ya nanti kita gabungkan dengan ini melalui saklar oke yang pertama kita langsung menuju stop kontak ya menuju stop kontak ada warna merah warna hitam warna hijau warna hitam saya lihat putih ya untuk mencari yang plus plus dari aki maksudnya kita gunakan lampu ya kita langsung melalui yang merah ya nah ini dalam posisi off kalau lampu menyala lampu menyala berarti ini yang merah berarti kita ambil yang depannya ya yang hitam tampolos nah ini adalah saklar rahasia tadi ya saklar rahasia saklar rahasia yang pernah saya buat ya kita bukan lagi kalau belum pernah buat ya coba lihat videonya ya ada di channel ini kita buat saklar rahasia nah saklar rahasia ini kita akan gabungkan dengan alarm manti maling tadi oke yang pertama kita copot dulu ini kita copot tabelnya kita copot tabelnya ya kita ganti setelah kita ambil saklarnya ya kita pasang saklar yang kaki 6 ini nah kita pasang disini menggantikan saklar yang lama yaitu saklar rahasia kita pasang saklar yang baru ini untuk alarm manti maling oke sudah ya kita sambung lagi kabel yang untuk saklar rahasia ya kita sambung lagi oke Nah sekarang sanglar rahasia sudah tersambung Nah sedangkan kabel yang dari klakson tadi ya kabel yang dari plus klakson tadi kita sambungkan dengan kaki atasnya ya sedangkan yang sisanya sisanya kita sambungkan lagi seperti ini Nah sekarang ini kabel yang sisa nanti ya kita sambungkan menuju plus stop kontak Oke ini adalah kabel dari saklar tadi ya kita dapatkan plus stop kontak Nah kalau disini warna merah itu adalah plus dari aki kita dapatkan kalau motor Honda warnanya hitam dengan cara speed di jumper aja biar enggak merusak kabel seperti ini kita masukkan lagi nah udah beres kita tinggal rapikan Nah sekarang kita coba ya kita on kan dulu nah kita on kan dulu kalau saklar posisi ini maka saat di kunci motor nggak bisa nyala dan klakson akan otomatis berbunyi ya Oke mari kita coba ya ini saat di kunci maka klakson akan menyala ya dan engine mesin nggak bantuan bekerja Oke saat ada yang membobol menggunakan kunci T maka kejadiannya itulah yang akan terjadi ya jika pencuri membobol kunci kita klakson akan menyala terus dan engine nggak bantuan bekerja Oke itu aja semoga bisa bermanfaat kalau ada yang belum jelas sudah akan tinggalkan komentar ya atau jangan lupa subscribe ya karena masih banyak cara yang lainnya akan saya hapus setiap hari Senin oke ya 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 ya